Adalah suatu kehormatan yang tak ternilai harganya bila sekelompok marga dari suku Batak mampu membangun Tugu sebagai bentuk penghormatan bagi leluhurnya. Hal ini pula yang dilakukan keluarga besar dari lima marga yaitu Gultom, Pakpahan, Samosir, dan Sitinjak, serta Harianja yang bertempat tinggal baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia dan diperkirakan jumlahnya mencapai 1,5 juta jiwa yang tergabung di dalam persadaan poparan Raja Sonang sedunia bersada. Kelima marga ini dalam beberapa tahun lalu telah menyatukan hati membangun satu Tugu di Desa Riniate Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara sebagai bentuk penghormatan mereka bagi leluhur si Raja Sonang. Pembangunan yang menelan biaya hampir 2,5 miliar rupiah ini diperkirakan pada pertengahan Agustus tahun depan sudah rampung dan akan diresmikan dalam Pesta Bolon. Untuk mensukseskan Pesta Bolon tersebut yang diperkirakan akan dihadiri sekitar 15 ribu orang keturunan Raja Sonang ini dilakukan rapat persiapan di Surabaya yang dihadiri utusan dari berbagai provinsi di tanah air seperti dari Sumatera Utara, Palembang, Kalimantan, dan Sulawesi, serta Papua. Kita telah melaksanakan kesepakatan di Kampung Halaman, di Onan Runggu, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara bahwa kita akan melaksanakan Pesta Adat Batak yang mendunia khususnya Pesta Raja Sonang yang telah dicanangkan atau telah diharapkan terjadi sejak 650 tahun yang lalu dari generasi ke-9 si Raja Batak. Rangkaian kegiatan Pesta Bolon Tugu Raja Sonang ini juga akan dilakukan beberapa lomba diantaranya lomba tortor dan lomba vokal grup serta juga acara adat mengalahat horbo. Diharapkan Pesta ini tidak saja mempersatukan keturunan dari Raja Sonang tapi juga dapat menunjang keparawisataan di wilayah Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.